Hai dosis datang Oke teman-teman ya Jadi di video kita kali kita main Alstar Tower Defense lagi Karena Alstar Tower Defense kemarin baru update teman-teman ya Dan ya sebelum mulai Gue enggak stok kode dulu kalian Ini kodenya ini Dua kode itu teman-teman ya Dan di kode itu kalian akan ngedapetin Dua unit yang akan gue showcase juga hari ini Yaitu adalah Worm Assassin Yaitu Toji Toji gue gak tau kenapa Alstar Tower Defense lagi Sang hebet sama Toji kayaknya ya Toji lagi nih Ini Toji Kalian dapet dua ini oke Lalu ada Toji yang ini juga nih Dapat dari dipinjemin kan gue Sama ntar gue pengen liat Toji yang biasa juga yang kayak gini Sorcer Killer Jadi semua Hari ini kita akan full Toji Dan by the way update kemarin Stardustnya jadi agak berubah ya Kalian bisa liat tuh Stardustnya jadi lumayan banyak Dari yang kemarin cuma ini doang kan Si Kurapika sama Gilgamesh Sekarang jadi agak banyak ya Ada ini Gojo nih Gojo Kizaru Bagus banget Kalau kalian belum dapet Kizaru Ambil pak Ini worth it banget sumpah Kizaru Lalu Gilgamesh lagi Jadi Gilgamesh ada di dua banner ya Jadi kalau misalkan kalian belum punya Gojo Belum punya Kizaru Mungkin kalian bisa gaca disini nih Si Gilgamesh ini teman-teman ya Di banner yang satu ini Siapa tau kalian bisa dapet gitu kan Dan ini masih banyak lagi Kalian bisa liat sendiri tuh banner ya teman-teman ya Ada Ichigo Ada Luffy Gear 5 gitu kan Lalu ada Yorichi juga Yorichi gue bahkan belum punya loh Nah ini ada Disini ada Pei Ada Nagato Ada si Kuchi oke Ya kalian bisa gaca disitu Udah jadi tambah banyak lah Stardust bannernya oke By the way untuk code yang satu lagi Itu cuma bisa satu hari oke Yang Revival ini Revival ini nih Revival Toji Yang Warm Assassin Revive Nah ini cuma bisa Satu hari doang Jadi kalau kalian besok Udah coba pake kodenya Dan itu udah pasti gak bisa Jadi kalau bisa pake sekarang teman-teman ya Dan ada unit-unit baru juga Contohnya salah satunya Itu ini nih si Soivon Ya Soivon Ini baru juga Dan kita bisa evolve sebenernya Cuman gue belum bisa gitu kan Gue belum bisa evolve nih Kita mesti butuh sniper token Dimana dapetin dari Snap rate Ada rate baru Bagi teman-teman ya Dan by the way Katanya Kurapika bagus banget Karena ada 3 ability Kalau kalian liat disitu Dia punya 3 ability ya Bisa instant kill lanjir Wah ini kayaknya harus gue dapet tim sih Sebenernya sebelum kita Showcase semua Toji Sebelum kita showcase semua Toji Kita akan coba untuk Gacha dulu teman-teman ya Siapa tau dapet gitu kan Gue penasaran nih Gue tadi udah gacha disini Ada Kurapika Lalu disini juga tadi ada Pen Walaupun gue udah punya Si Puji juga gue udah punya Tinggal Kurapika doang ya Kurapika nih Gue pengen dapet Kurapika Apa gue gacha disini aja ya Biar sekalian dapet guts gitu Gue juga belum punya guts gitu kan Ya gue gacha disini aja lah Oke Gue gacha dulu ntar teman-teman ya Imagine Gue ngabisin 700 Stardust Dan gue gak dapet apa-apa Cuma dapet 1 Gilgamesh Itu pun gue udah punya gitu Buat apa gue Gilgamesh lagi Cuk Gue dapet Gilgamesh lagi guys Like Why Kenapa gue bisa dapet Gilgamesh lagi gitu Gue pengennya Kurapika anjir Tapi ya Ya sudah lah teman-teman ya Oke lanjut By the way ada org baru Jadi kalau kalian ke award pertama Kalian bisa bikin org baru Yaitu namanya adalah Metal Knight Orb Jadi kalian bisa atun ke Metal Knight Gitu kan Contohnya gue pakein ke dia Dan dia nambah 100% damage Kalo gak salah ya gak sih Kalo gak salah dia nambahin 100% damage Jadi Kayaknya dia Metal Knight gue ya Udah punya orb pak ya Dia nambahin 100% all damage Jadi Kayaknya sih damage nya bakal sakit sih Ntar mungkin besok gue akan coba teman-teman ya Oke Yuk let's go Sekarang kita langsung mencoba semua Toji aja By the way ada Sebenernya ada banyak sih Kalian bisa Liat nanti di discordnya aja teman-teman Update nya ada apa aja teman-teman ya Ada blessing-blasting baru Ada unit baru Upper Frout Apalah itu ya Ntar kalian bisa liat sendiri lah Oke Sekarang kita akan liat Toji ya Semua Toji nih Gila Yang baru Warm Assassin Sekaligus sama Toji-Toji yang kemarin Anjir Sama yang dipinjemi nih Toji Toji revive nih yang ini ya Wah anjir ini pasti keren sih Yuk kita langsung liat aja Let's go Oke let's go Kita akan langsung pake aja Waduh ini gue nyalin dulu Hi Oke Gue akan taruh Toji yang Kita coba yang warm dulu kali ya Yang warm biasa Nih yang warm biasa nih Yang kalian bisa Wah anjir ya Gila Oh dia ruptur ya Oh iya dia ruptur guys Dia bukan bleed ya Dia ruptur anjir Kalau yang biasa kayaknya Bleed deh Kalau yang Toji biasa ya Kalau yang warm Assassin Dia ruptur Damage Oke Kita naikin damage aja Langsung ke teman-teman ya 2200 One weaponizer By the way kalau gak salah Dia punya ability deh Kita lihat aja Ability nya apa Oke 5000 Apa tuh jadi kayak gimana serangannya Oh jadinya jadi kayak gini cu Sama aja anjir We what Sama aja kah Iya sama aja sih Gak ada bedanya sih Yaudah lah ya 8000 14000 30000 Special expansion Nuke ya Anjir Unit B6 Udah punya nuke pak Luar biasa gak sih Dan rucur lagi Dan damage nya Lihat damage nya lah 200000 pak Ini update akhir kan Iya update akhir 200000 level 1 Damn Cuman dia sayangnya dia ground ya Semoga aja ntar Kita lihat Kalau misalkan update terakhir Apakah dia masih ground 30.000 Let's go Tidak Oke Tapi dia range nya jadi jauh banget Gila Udah efeknya Langsung coba aja Special expansion Manjai Apa ini cuok Special expansion Apa ini Oh my god Pusat Oke Nuke teman-teman Damage nuke Gila Sakit Padahal ini Mkman loh Pada loh Gokil sih Dia ini cuman Level 1 Dengan damage 200000 Dan kalau gue buff Ya kita coba buff Hmm Jadi berapa 800000 level Level 1 800000 Coba kalian Pikirnya dah Level 1 Itu level mentok Gimana tuh Damage nya udah Mkman pak Mkman Mungkin bisa 4-5 M Mungkin Gila sih Gak ada obat sih Oke Kita langsung aja Kita coba yang Toji yang ini Harusnya sama ya Yang revive Harusnya sama sih Harusnya ya Kita coba aja oke Harusnya sama Ya sama Gak ada bedanya Oke Sama gak ada bedanya Dia cuman Ya bedanya cuman Bentuknya doang beda ya Bentuknya beda Bahkan blessingnya pun sama nih Ini yang gue pake sekarang Blessingnya yang World Assassin Sama Bahkan sama sama Toji yang biasa tau gak sih Jadi ya Gue kira tadinya Kalau gue pake yang World Assassin Di belakang gue bakal ada Toji gitu Lagi nemprok kayak gini gitu Kali misalnya kan Toji kan Nemprok kayak gini apa tuh Gue pikir gitu Tapi ternyata tidak gitu ya Sama aja kayak Toji yang biasa Oke Ya ini juga harusnya sama sih Ya Oh ya Bahkan gak bisa dipake lagi Cuman bisa pake satu kali kah Oh ada cooldownnya Berarti global cooldown temen-temen ya Alright Alright Ini kita matiin dulu Kamu jangan aktif dulu Kita langsung pake Yang Toji biasa Oke ini Toji ini Oke sih ini Ini gigi banget pak Ini kalian kalau misalkan Ngedapet dari kode Nah ini buat awal-awal Oke banget ya Walaupun Dia ground doang Gak ada Gak ada bisa Nyerang air unit Tapi ya I mean it's okay lah Dengan damage Sampai em-eman begitu Rupture lagi Iya kan Rupture Bukan bleed loh guys ya Rupture Jadi lebih sakit gitu kan Oke Sekarang kita akan Pake Toji yang biasa dulu Oke ini Toji yang biasa Gue juga belum cek nih Toji yang biasa Toji biasa Oh kecil juga ya Range kecil ya temen-temen Toji biasa ini ya Kalian bisa liat tuh Dia Elephant-nya Light temen-temen ya Holy Sedangkan yang tadi Yang warm assassin ini Dia duck Kalau gak salah Iya dia duck Dan dia lebih murah Spocknya cuma 400 pak ya Kalau yang warm assassin tadi Itu cuma 400 Sedangkan kalau Toji biasa Ya kalian bisa liat tuh Nge-spawnnya 750 Tapi gila Attack speednya 0,2 Anjir gue baru nyadar pak Attack speed 0,2 What the heck Apakah yang ini juga sama Harus sama sih Iya sama Tapi dia mikir lebih sakit Oh karena dia levelnya Udah level 87 Gak heran Cuma dia bleed temen-temen ya Dia bleed Beda sama si warm assassin Dia kan rupture kan Kalau Toji biasa Dia bleed Oke kita naikin yang ini aja lah ya Kita naikin yang ini Atau yang ini deh Yang ini level 1 aja deh 1240 ribu Curse combat Wuh oke Range jadi 40 dan Attack cooldownnya jadi 5 detik ya Oke Harganya 40 ribu Let's go Curse combat kayak gimana nih Penasaran gue Oke kita langsung aja Spawn Kita gue penasaran co Ini Masih nyerang kan Dia anjir gokil juga Oke By the way yang tadi Warm assassin bisa tar berapa ya Kita coba ya Harusnya sih Normal 8 Iya gak sih Iya harusnya Harusnya normal 8 guys Harusnya Alright ya tuh Serangannya kayak gitu kan Bisa liat tuh Tadi apa namanya serangannya Ya itulah Pokoknya di upgrade yang ketiga Di upgrade kedua Dia udah berubah attack speed Jadi 5 detik Dan attacknya berubah Jadi kayak gitu temen-temen ya Dan damagenya jadi 2000 Level 1 sekali lagi Level 1 Gila ini Lebih GG Daripada Daripada warm assassin Pak Cuma warm assassin itu Dia akan ini ya Apa Dia akan rupture Jadi bukan bleed Harusnya lebih sakit ya Harusnya Oke Oke Kita akan Naikin dulu nih Rp160.000 Upgrade yang ketiga sekarang Ya upgrade yang ketiga Jadi mereka jadi Rp800.000 Bro Level 1 What Gila sih Rp8.000 Rp65.000 Dan play full split Harganya Rp160.000 Oke Oh Jadi con AOE Dan setelah jadi kayak gitu Gila 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 Alright Alright Langsung aja pak Aji damagenya udah MM-an pak Apa-apaan ini level 1 anjir Woy Update ke 5 Dia jadi 1,7M Anjir Hybrid lagi Hybrid pak 227.000 Wah gila Ini bagus sih Ini bagus sih Bro Ini level 1 Gue gak nyangka nih Level 1 damagenya udah segini sih Ini kayak level 175 Tau gak sih Anjir lah B6 loh Dan ini gratis cuy Kalian bisa dapet dari kode ini Eh bukan kode apa Dari GIF kan Kalau gak salah kan Gila sih Alright Ya kita naikin aja Update-update yang kelima sekarang Damage nya jadi 3,59M Atau cooldownnya jadi 7 Tapi oke Tapi ya damage nya Gila juga sih Gak ngotak gitu kan Lalu Tadi apa namanya Ada special ability kayaknya Heavenly Feud Gue gak tau nih special ability apa Harusnya ya Range nya jadi 105 Harganya 6M Anjir mahal cu Oke Oh dia jadi full AOE Wah gila Gila ini apaan Coba 3,59M full AOE bro Yaudah update terakhir Update terakhir Ya ini update terakhir Sekarang kalian bisa lihat tuh update yang ke 6 Damage nya jadi 5,62M level 1 Sekali lagi level 1 Dan heavenly impact Harganya 10M Dan itu ability Sudah gue duga Oke kita naikin dulu Berbentok gak sih Kita naikin berapa 1 100 deh 100 100M tuh ya 100M Kita langsung coba aja ability nya pak Anjir ini full AOE Range nya gede Hybrid lagi Gila ini Toji Heavenly Impact Oke Apain tuh dia Apain dia coba Perth Oh oke Udah gitu doang Wih tapi langsung mati What the heck Pak Langsung mati anjir yang tadi Wah gila ini Apa Toji level 1 pak Level 1 Kita bawa aja Jadi 20 Bro level 1 Damage nya sama 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 Yoak gue Yoak 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 The almighty Damage nya 20M pak Sama pak Damage nya Level 1 loh Gila Gak ada obat anjir Kita naikin yang tadi Yang mana Yang revive Mana yang revive Loh hilang yang revive Ini Ini 10M pak Ini 10M 10M Kalian bisa liat temen temen ya Ini baru level 87 loh Baru level 87 Anjir Jadi berapa ya Hampir 30M kah Wait Kita cuma level impact lagi Bisa gak gak bisa Oke sama global cooldown ya Alright Ya ya oke oke Itu nuke juga sih Ini dua-duanya skillnya nuke nih Si Toji yang warm Sama Toji yang biasa Itu dua-duanya skillnya nuke Temen temen ya Kayak Kayak damage Mini nuke lah Bisa dibilang kayak gitu lah Mungkin kalau damage sampe BBan Kayaknya gak langsung mati sih Ini karena dia tadi cuma ratusan M gini Makanya tadi langsung mati temen temen ya Alright Ya Ini udah bisa ngebuff kah Buff dong buff 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 Oke buff Kita bisa liat berapa Anjir 40M level 87 Bro Bro Apa nih level 87 Udah 40M anjir Gila sakit banget Gila Toji sakit banget Gak ada obat anjir Dan dia air unit loh temen temen Hybrid guys Gila sih Yang warm assassin aja Dia gak Gak hybrid loh Dan dia gak full EOI Liat tuh Dia tuh circle EOI gitu Dan circle EOI nya pun Gak terlalu gede gede banget Sebenernya Game ya Ini gue rekomen Dua unit gratis Ini udah Udah OP-OP banget Kalau kalian emang baru main Ya kalian dapetin ini lah Kalian trading aja Karena setau gue udah bisa di trading ini Toji ini Jadi ya Kalian bisa trading lah Cari Tengah beli lah Dimana dia Tempuk Dimana ini udah Udah the best sih Toji ini Gila sih gak ada obat sih Saya Itu ya temen temen Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua yang nonton Dari awal sampe akhir Like jika suka Dislike kalo kalian gak suka Saksikan yang mau Gak usah disambil lupa Kita ketemu lagi temen temen Di video berikutnya Bye bye Cyauuu Maybe Maybe run Maybe run Maybe run Maybe run No I won't Ride Sub indo by broth3rmax